Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus Kasihi Dalam suatu kesempatan saat teduh Saya membaca kitab Yaakobus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 Ketika saya membaca ayat 4 yang berbunyi demikian Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar Karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam Keluhan mereka yang menyabit panenmu Lalu saya berbisik dalam hati Tuhan, saya tidak punya orang upahan Saya tidak punya asisten rumah tangga Saya juga tidak punya toko yang mempekerjakan beberapa karyawan Atau ladang yang mengupah beberapa tenaga kerja Lalu dalam hal apa saya dapat mempraktekkan firman Tuhan ini Kemudian saya mendapat jawaban dari Tuhan dengan diingatkan Pada angkutan umum yang sering kita sebut angkot Memang hampir setiap hari Saya menggunakan jasa angkot Baik dalam pelayanan Saat berbelanja ke pasar Atau mengunjungi keluarga Atau urusan lainnya Ada beberapa anggota jemaat yang tinggal Tidak jauh dari rumah saya Namun saya tetap menggunakan jasa angkot Dalam surat keputusan pemerintah daerah kota saya Tarif angkot jauh ataupun dekat itu 5.000 rupiah Namun karena menurut saya jarak tempuh saya dekat Maka saya sengaja Saya katakan sengaja Menukar uang saya lebih dulu Dengan nilai pecahan yang lebih kecil Yang kemudian saya membayar Hanya 4.000 rupiah Walaupun kemudian saat turun dari angkot Saya minta maaf kepada sopir Karena hanya membayar 4.000 rupiah Hal itu berlangsung cukup lama Dan rupanya dalam pandangan Tuhan Saya telah menahan Sebagian upah atau hak sopir angkot Dan memang kenyataannya Saya telah menahan Upah atau hak sopir angkot secara sengaja Padahal mereka telah berjasa Mengantar saya ke tempat pelayanan Dan membawa saya pulang ke rumah Dengan selamat Sejak itu saya bertobat kepada Tuhan Dan saya tidak lagi mau Mengurangi hak sopir angkot Sudaraku Hal ini mungkin tindakan yang sangat sederhana Tapi hal-hal besar yang berdampak baik itu Dimulai dari hal sederhana Marilah kita mengasihi sesama Dengan tidak mengurangi Atau menahan Apa yang menjadi hak orang lain Yang harus kita bayarkan Saya Pendeta Nurhayati Huta Gaul Dalam Senandika Gembala GKO Terima kasih telah menonton!